Halo guys, kembali lagi dengan saya Liman Senadio di channel Deli Racing Nah pada kesempatan kali ini seperti video sebelumnya Aku mau bawa si Loko Trey ke workshopnya Tim Dasdus buat pasangin livery Sekalian mau review dan ya grebek lah grebek workshopnya Tim Dasdus yang baru Sebenernya nggak baru, cuman saya belum sempat review workshopnya yang baru Jadi langsung aja kita bawa si Loko Trey ke workshopnya Tim Dasdus Sekalian kita lihat disana ada motor apa aja sih Kita lihat motor-motor modifan daripada Tim Dasdus Nah untuk kondisi si Loko Trey saat ini seperti ini guys masih item polos Belum dipasangin livery atau stripping Nah tapi sangat disayangkan kali ini aku perjalanan ke workshopnya Tim Dasdus Nggak pakai action cam dikarenakan helmku kacanya cabot guys Kemudian action camnya juga baterainya lagi trouble Jadi apa ya Nah hang lah, tau-tau baterainya turun So langsung aja kita berangkat ke tempatnya Tim Dasdus Kita skip langsung aja ke video waktu sudah sampai sana Sampai jumpa di video selanjutnya Nah guys kali ini aku sudah ada di workshopnya Tim Dasdus Ini workshop Sebenernya ini nggak baru cuman aku baru ngontainin ini Ini udah ada Mas Ronald selaku ownernya Atau bosnya lagi nge-nge-nge-nge Dan Loko Trey Alhamdulillah tadi kehujanan Jadi sampai sini langsung ditangani sama Apa yang ini Karyawannya bos Ronald Mas Mas siapa namanya Mas Yanto Mas Yanto Dia Nah Terus tadi sudah dilap-lap sama mas Gia Sudah bersih Koman Mas ini ini rena itu Langsung ditangani guys Nah lanjut lagi disini ada motor apa aja Jadi pertama disini ada Motornya mas Ronald sendiri Ini ada dua motor ada aerof dan eme king Dua-duanya spesial KB guys Gak usah ditanya Sudah kelihatan dari depan Full carbon carbon Terus airbrush Terus ini eme king ini Gaspontane Motion Pro Santok motor Gaspontanto Terus ini ada ninja ini Mas Akbar Ini tempat desainer Assalamualaikum Nah ini ada mas Andika lagi Desain Sama mas ini namanya mas Kenalan sih Amit Mas Jawa Jawa Ini ada mas Jawa juga lagi desain Ini ada mas Pratama juga Halo Mas Pratama Halo mas Nah kurang lebih seperti ini Tempat desainnya Dari workshop tim das des Kita lanjut ke belakang Nah disini ada panggung buat sinematik Teman-teman yang mau sinematik motor Atau habis pasang Apa Liveria atau stripping Bisa langsung Sinematik disini Buat teman-teman yang cuma mau sinematik Juga bisa langsung aja hubungi Kontaknya tim des des Nanti saya taruh di deskripsi Nah lanjut lagi di bagian belakang Ini tempat bongkar-bongkarnya Jadi Nanti Ya dapur Nah bagian bengkel Jadi teman-teman Kesini tuh gak cuman bikinin stripping Tapi merojek motor Pasang part Atau Ya intinya motor standar digantengin Gitu bisa kesini Gak usah takut Gak usah panik Nanti Soal pemakaian spare part Aksesoris dan lain-lain Bisa dipikir ke Sama masjonal Kemudian ini ada projekan Aerox Ini juga projekannya masjonal Ini dari standar Dari nol Dari mulai PNP in Velg Velgnya punya air apa RCB apa Mio Nah Ini RCB Mio Di PNP in disini Terus disc brake Kaliper Braket Semuanya lah Ini mulai dari nol Motor dari nol Dimasukin kesini Terus Dikonsepin sama mas Ronald Dikasih rekomendasi Spare part dan aksesoris apa aja Yang Sekiranya bagus Baru dipasang Nah terus ini ada tempat Cucu ya Car wash Eh car wash Bag wash no Car wash atau mobil Nah ini belum buka teman-teman Kemungkinan Februari mas Februari awal Februari awal Baru buka Ini alat-alatnya Udah lengkap lah ini Buat teman-teman yang Pengen nyuciin motornya Habis dicuciin Di cinematic Juga bisa Kurang lebih Segini Cuman ini belum jadi ya teman-teman Belum jadi Ini habis dicat Nah Belakang ini gak ya mas Belakang gudang Cuman ada Bekas projekan Ini bikin panggung disini Buat yang di cuci ya Oh Ada panggung lagi berarti disini Karena ini Ada medan Keluang Oh iya Ini Ya Bisa dimanfaatkan Kedepannya ini Ya Nanti kita tunggu aja Ini juga ada Motor Motornya Desainernya tadi Oh lah Bosnya langsung keklami lah Kawasnya ini dijual gak mas Nah teman-teman yang minat Saya ibur ini nonton Nah yang minat Kawasnya ini bisa langsung Kontakt ke tim DASDUS Link instagram dan tiktok Nanti saya taruh di deskripsi Nah guys sekarang ini Sudah proses cutting Nah ini jadi Sama mas Ronald Ini Dicetak Setelah dicetak Habis itu di cutting ya mas Dilepasin 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 manual Tapi gambarnya ada Di situ semua Gambarnya Tinggal dipotongin Yang bagian gak penting dibuang Oh iya Jadi ini proses pemisahan ya mas Pemisahan antara yang sudah dipisah Dicating Sama yang belum Sama yang belum Nah sebenarnya udah ada Kayak garis-garisnya Baru dipisahin sama mas Andika Nah untuk desainnya sendiri Tadi udah didesain sama mas Ronald Kurang lebih seperti ini Nah kurang lebih seperti itu Ini nanti warnanya kuning Kuning toska ya Yang kuning stabilo Kemudian Birunya itu Pakai Biru Movistar lah Biru Movistar Sama Warna putih Nah jadi yang dimainkan Cuma warna putih Hitam Wih ada Karagalap Putih Hitam Biru Sama kuning Toska Nah kurang lebih seperti itu Ini masih nungguin Proses cutting Ini lagi di cutting Warna putih Dan sekarang si loko tre Baru di Betulin Baru dibetulin Jadi ini di bagian Carbon forgetnya ini Di Scottlet Scottlet smoke Sek genggu yu muge Di Scottlet smoke Jadi ini Biar kelihatan lebih Apa ya mas Peteng Kereng Biar lebih elegan Soalnya Nah kan Bawa aneh forgetnya itu Lama Model lama Model lama Gampang Ya gampang luntur Terus ini dihitamin sama mas Ronald Biar lebih Keren Elegan Ini nanti kedepannya juga Tak Nganu Tak smoke Cuma Dilihatlah Ini habis Mas mengiyoan Jadi lanjut besok aja buat Nyemuk sing sini Oke kita lanjut lagi nanti waktu masang Strippingnya si loko tre Sampai Tengah Sampai 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 oke guys selanjut pemasangan stripping ini lagi dipasangin sama mas Ronald di bagian kiri nah udah kepasang yang desesnya bagian warna kuning sama biru kemudian di bagian kanan sudah udah semua ini tinggal di hitkan nah jadi kurang lebih penampilannya seperti ini penampakannya di hitkan ini benar apa Mas biar tambah lengket Mas gak omong lupas Oh begitu jadi biar tambah lengket nanti setelah ini baru kita tim sekelir nah proses pemasangannya seperti ini guys ini ini mau masang tulisan daily racing poney mirip-mirip cardinal cardinal racing itu pun mirip warna-warnanya cardinalnya ada kuning ya mas mirip-mirip cardinal adal gak ada part cardinalnya penting nyeni proses pemasangnya seperti ini yuk kalau kati jadi harus ditempelin ini apa mas namanya harus ditempelin laminasi ini bukan ya temen-temen apa isolasi bening bukan beda namanya laminasi untuk bagian yang depannya masih di desain jadi yang depan belum dipasang oke kita lanjut nanti saat jadinya terima kasih ya 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 Oke guys, jadi untuk pemasangan stripping Atau leverage logo tray sudah selesai Untuk tampilan depan seperti ini Bentuk stripnya sama seperti yang lama Di bagian kiri ada tulisan logo tray Hanya saja beda di pewarnaan Kalau kemarin itu item abu-abu Sekarang biru-kuning Nah untuk bagian samping seperti ini Seperti biasa ada tulisan emek logo tray Gak lupa juga ada tulisan abakura Dan ada logo pojita Karena aku lagi suka anime chainsaw main Jadi aku kasih logo pojita Kemudian di bagian belakang ada tulisan daily racing Seperti livery yang lama Jadi tetap aku kasih tulisan daily racing Dan ada tulisan dust dust Nah kemudian untuk bagian sisi kiri Itu sama ya, hanya saja di mirror Jadi di belakang tetap ada tulisan daily racing Kemudian di depan ada logo emek logo tray Ada tulisan abakura dan ada logo pojita Nah untuk bodi 4 jetnya ini Tadi di smoke sama mas Ronald Jadi ini di scotlet smoke sama mas Ronald Untuk kedepannya aku mau ganti pakai standaran aja yang warna hitam Nanti kalau ada rezeki baru kita carbon forget lagi Tapi dengan bentuk yang berbeda Oke guys mungkin segitu dulu untuk video daily racing kali ini Semoga bermanfaat Untuk video kedepannya kemungkinan aku bakal ajakin jalan-jalan si logo tray Nyoret atau ya riding tipis-tipis naik si logo tray Namun berhubung si logo tray kemarin Habis dari tim dust dust pasang livery baru Langsung aku offer ke tukang jet Ke mas resa atau kacer pen Soalnya bodinya itu mau aku clear dulu Soalnya kalau stripping yang model Apa ya namanya cutting Itu kalau nggak langsung kita clear Atau kita kasih laminasi transparan Itu gampang letek Atau gampang apa ya Gampang terkelupas lah intinya Soalnya bukan yang model Apa ya Dekal yang full Jadi itu seperti potongan kecil-kecil Sehingga gampang banget lepas Jadi yang nggak baiknya Setelah kita pasang stripping model cutting itu Kita clear Kita pernis Atau kita laminasi transparan Nah mungkin segitu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang belum subscribe Subscribe channel Daily Racing Agar saya lebih semangat dalam membuat video Oke See you in next video and goodbye